Oke, kita langsung aja kalau gitu ya Mas. Ini kan Mas, KPU sampai sekarang masih melakukan sidang pleno ya. Masih ada dua dapil yang dihitung nih di Papua. Kalau masalahnya Papua dan Papua Pugunungan itu masih dihitung. Dan kemungkinan hasilnya akan diumumkan setelah buka kuasa atau mungkin setelah sholat karawin nanti gitu ya. Nah kalau dari semua rangkaian selama sekitar sebulan lebih ya Mas, dari mulai pencoblosan sampai tanggal 20 ini, perlu udah melihatnya seperti apa Mas? Ya tentu rekap yang sudah berjalan ya, di 36 provinsi berarti ya sudah selesai. Ada banyak warna ya, warnanya ini sayangnya warna yang cukup gelap gitu ya, karena ada banyak kita lihat keberatan ya dari peserta pemilu soal hasil pemilu di berbagai macam daerah pemilihan, di berbagai macam provinsi begitu ya, yang kalau dilihat kan ini mengkonfirmasi sebetulnya bagaimana KPU gagal ya mengmitigasi dalam konteks rekapitulasi. Nah sebetulnya ketika provinsi Papua dan Papua Pugunungan yang rekap hari ini dan waktunya cukup mepet dengan tenggat waktu yang diperintahkan oleh undang-undang, itu juga sebetulnya jadi pertanyaan kan. Kok bisa gitu maksudnya penyelenggara pemilu, tidak belajar dari pemilu 2019, harusnya bisa jauh lebih cepat. Karena ya kita tahu tidak ada yang berubah dari segi regulasi, kompleksitas penyelenggaraan, tapi mereka lebih lamban untuk bisa menetapkan perolehan suara. Ya kayaknya kemarin di Jabar juga sempat molor ya, harusnya Senin sudah selesai gitu, baru berhitung hari Senin gitu ya Mas? Betul, selain molor kan juga Jabar kita lihat di beberapa dapil juga diwarnai dengan ketidaksinkronan data ya. Saya ikuti betul semalam di Jabar 9 ya Kabupaten Subang, itu sampai ada penyandingan data di proses rekapitulasi nasional. Itu kan yang menggambarkan ya bagaimana proses rekap manual berjenjang, memang jangan-jangan ada permasalahan di sana, kemudian itu tidak diselesaikan, residunya sampai ke tingkat nasional. Nah selain itu juga sebetulnya ini menjadi faktor yang akhirnya kenapa proses rekapitulasinya jadi agak lambat gitu ya dibanding 2019. Ada implikasinya Mas? Kemarin kan di awal-awal, di awal-awal penghitungan sempat geger soal si rekap yang datanya tidak sinkron dengan hasil yang terjadi di lapangan. Apakah ini ada implikasinya sehingga menjadi molor nih penghitungan dari KPU? Ya tentu si rekap yang gagal membaca data, si rekap yang down ya, itu bagian dari penyebab kenapa rekapitulasi manual berjenjang ini lambat gitu ya. Dan sayangnya kan juga KPU nggak ada kontingensi plan gitu ya di daerah-daerah yang memang tadi si rekapnya lamban, si rekapnya down gitu ya, gagal membaca data dan lain sebagainya. Bahkan kan di beberapa kecamatan ya ketika rekap berlangsung gitu ya, ada beberapa yang harus dihentikan karena data dari TPS itu tidak berhasil dibaca. Nah jadi nggak heran tuh temuan-temuan publik ya, media juga dari proses rekapitulasi manual berjenjang dari tingkat kecamatan sampai provinsi, akhirnya kebuka semua di RI kan? Ya. Nah tadi kalau saya sedikit, saya sempat nonton tadi ya, sidang pelenonya terutama yang di Papua ada rekapitulasi manualnya. Itu kalau saya lihat tadi ada yang data yang cukup menarik gitu Mas, ada data DPT-nya di Papua itu sekitar 1,3 juta warga gitu. Dan itu yang memilihnya juga 1,3 juta juga. Padahal kalau kita tahu dalam beberapa rangkaian pemilu, itu Papua partisipasinya paling rendah bisa dikatakan. Dan ini angkanya cuma sekitar ratusan gitu yang tidak menggunakan hak pilihnya. Ini kan agak janggal nih, kalau menurut saya ya. Kalau Mas Isan melihatnya diperlukan seperti apa? Iya. Itu juga bagian yang kejanggalan yang bisa kita saksikan ya. Karena kalau argumentasinya KPU, angka partisipasinya menyentuh DPT, misalnya karena ada proses noken, kita tahu bahwa noken tidak di seluruh provinsi Papua, hanya di satu kabupaten, yang kalau kita bicara soal angka partisipasinya potensi 100 persen ya. Dan ini yang rasanya memang perlu dilihat ulang, apakah memang partisipasi itu betul-betul misalnya 100 persen atau cukup tinggi lah sesuai dengan hasil rekapitulasi itu. Atau memang jangan-jangan ada dugaan misalnya ya, ya apa manipulasi daftar pemilih atau penggunaan surat suara itu kan yang berbahaya. Dan di undang-undang pemilu, sanksinya kan juga pidana ya kalau menyalahgunakan hak pilih seseorang itu. Jadi harusnya Mas, kejanggalan ini nggak hanya ditangkap oleh publik dan media, harusnya bahwa seluruh sudah bisa punya data sandingan tuh untuk melihat ini benar nggak ya gitu. Iya betul, karena kan mereka yang mengawasi ya. Mereka kan pasti punya angka ya, tiap pemilu, tiap penerian pemilu di tahun 5 tahun, tiap 5 tahunnya pasti punya gitu. Persentasenya, apa angkanya apakah memang 100 persen terus atau memang kan pasti di rendamikannya. Nah, yang pertanyaan kemudian adalah apakah ini mungkin juga terjadi di daerah-daerah lain? Mungkin aja terjadi, karena kan di 36 provinsi yang sudah selesai rekap kan ada banyak problem soal penyandingan data. Yang akhirnya kan KPU sampaikan bahwa ya itu akan menjadi proses lain tapi ditetapkan dulu hasilnya. Akhirnya kita nggak bisa melihat nih apa data-data yang bermasalah mungkin seperti Papua Pegunungan gitu ya. Kebetulan Papua Pegunungan datanya langsung dibuka pada saat proses rekap nasional. Tapi kan provinsi lain, KPU sampaikan biarkan itu menjadi alur proses penegakan hukum yang lain ya, diselesaikan oleh Bawaslu, tapi data yang kita tidak tahu kemurniannya ini sudah ditetapkan lebih dulu oleh KPU. Nah potensi itu sangat ada, apalagi ada banyak provinsi ya yang masih harus melakukan penyandingan data. Kayaknya kayak Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan juga kayaknya ada beberapa daerah pemilihannya yang masih disandingkan datanya. Berarti kalau penyandingan data itu, itu kalau nggak berarti bisa dikatakan juga dengan jumlah DPT-nya juga sama seperti yang terjadi di Papua Pegunungan tadi gitu ya Pak ya? Tidak sesuai gitu ya angkanya ya? Ya potensi ketidaksesuaian data itu ada. Atau bisa juga misalnya data yang dicatatkan ya, sebetulnya sudah ada koreksi tapi tidak tertuliskan gitu. Tapi sudah terlanjur disampaikan untuk jadi bahan rekapitulasi nasional. Atau misalnya ada data yang masih proses perselisihan misalnya ya, sengketa di Bawaslu gitu ya, atau pelanggaran administrasi gitu ya. Tapi kan berarti datanya belum murni gitu. Baik, baik, baik. Nah ini kan buat buku-buku buat pihak-pihak yang tidak menerima hasil nanti, apapun hasilnya gitu. Karena kalau kita lihat dari sekarang, ada di suara-suara yang mulai tidak yakin dengan hasilnya walaupun belum keluar gitu. Dan mungkin sudah siap-siap nih, ancang-ancang untuk melakukan bugatan. Dan ini kan hanya punya tiga hari ya, kalau nggak salah ya, waktunya ya. Setelah penetapan ya. Kalau misalkan waktunya selesai maghrib nanti, berarti tiga hari di selesai maghrib, tiga hari kemudian gitu ya, batas akhirnya ya. Ya, kalau untuk pilpres, Ya, kalau untuk pilpres, Ya mas, kalau pilpres dia hitungannya tiga hari ya. Jadi misalnya ini hari Rabu, penetapan, berarti Kamis, Jumat, Sabtu ya, 2359, itu berarti sudah selesai. Tapi untuk pilek, ini agak hati-hati nih untuk caleg. Dia nggak pakai hari, tapi tiga kali 24 jam. Jadi kalau KPU, Iya, jadi kalau KPU netapinnya hari ini, misalnya abis buka puasa ya, di jam 19.30, berarti ya hanya sampai hari Sabtu, 19.30. Nggak bisa sampai 2359. Karena klausul yang ada di Undang-Undang Pemilu, ya tiga kali 24 jam. Nah, kebanyakan di sengketa pemilu 2019 kemarin, banyak caleg yang salah nafsirin tuh mas. Jadi mereka menangkapnya, Tiga kali 24 jam, itu ya tiga hari. Padahal kan beda ya. Apalagi kemarin 2019, Bener. Dihitung jam penetapannya. Baik, baik, baik. Nah, ini kalau misalkan terjadi ya, Tiga hari kemudian, banyak laporan-laporan, Dugaan-dugaan kesurangan, Memasuk segala macam, sengketanya. Ini kemungkinan besar pembuktiannya seperti apa mas? Kalau menurut perundang dari pemilu-pemilu sebelumnya? Ya, kalau menurut saya gampang sekali mas. Apalagi kalau calegnya betul-betul melihat dinamika yang terjadi selama ini di publik. Dan mengikuti betul ya proses rekapitulasi. Dan memang betul-betul ada perselisihan suara gitu ya. Dia dicurangi dan lain sebagainya. Menurut saya mudah sekali bagi caleg untuk bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan mungkin potensi dikabulkan oleh MK sangat besar terjadi. Apalagi kalau kita lihat, Ya itu ya, ada problem-problem yang mewarnai proses rekapitulasi nasional. Dan ada banyak juga kan yang menolak untuk menandatangani atau menerima hasil di beberapa provinsi. Nah, soal pembuktian, ya soal pembuktian itu sebetulnya mudah sekali. Kalau calegnya megang data C hasil ya, itu tinggal disandingkan aja sama hasil rekapitulasi yang dimiliki oleh KPU. Dan juga misalnya keputusan KPU soal penetapan. Itu sudah menjadi bukti yang sangat kuat. Tapi kalau misalnya isunya soal politik uang, intimidasi, Sebetulnya bisa juga kalau ada alat buktinya misalnya yang menghadirkan saksi ya. Pemilih yang memang dipaksa untuk menerima uang atau memilih calon tertentu gitu ya. Karena kalau tidak misalnya ya dia dipindahkan gitu ya. Atau diancam dan lain sebagainya. Itu bisa dihadirkan. Jadi mudah sekali sebetulnya pembuktian di MK. Tapi memang sayangnya ya di MK kan bukan hanya terbukti atau tidak. Tapi signifikansi kadang-kadang. Jadi oke misalnya ada permasalahan. Tapi itu signifikan nggak untuk merubah posisi perolehan hasil suara gitu. Itu yang juga jadi pertimbangan betul sebetulnya bagi MK. Bisa menggali lebih dalam permasalahan-permasalahan, lebih subtantif ya. Karena kalau kita bicara soal pelanggaran TSM, pakai signifikansi nggak kena tuh. Apalagi selisihnya sampai jutaan gitu ya. Jadi makanya harusnya MK bisa mempertimbangkan tadi ya pembuktian yang sifatnya substansi lah. Bangsos, netralitas, itu kan sesuatu yang sangat familiar dan mudah dibuktikan gitu. Oke. Nah ini mas selain dari MK yang dari awal ya semenjak dimulainya rangkaian pemilu ini sudah mula tidak mendapat kepercayaan dari publik gitu ya. Dan dilanjutkan dengan KPU dan MWISLU yang kita kalau saya melihatnya kurang profesional itu dalam menjalankan rangkaian prosesnya. Nah ini kalau nanti setelah Maghrib ini ada penetapan, ini publik seperti apa Pak? Bisa menerima nggak kira-kira? Ya mungkin sebagian publik bisa menerima, sebagian lagi tidak menerima. Itu kan juga bagian dari ekspresi ya publik pemilih terhadap hasil pemilu khususnya kepada calon-calon yang dipilih. Tetapi tidak, misalnya tidak memuaskan hasilnya gitu ya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara mengekspresikan apa, mengekspresikan ya soal ketidakterimaan dari hasil pemilunya. Jangan itu dituangkan dalam bentuk kriminalitas gitu ya, atau hal-hal yang diluar dari koridor hukum. Biarkan itu diselesaikan atau ditempuh oleh peserta pemilu melalui jalur mahkamah konstitusi. Jadi meskipun ya, meskipun ada kepercayaan yang menurun di mahkamah konstitusi pasca putusan 90 soal syarat kepesertaan calon presiden dan wakil presiden ya. Tetapi makanya kita perlu dorong betul MK supaya bisa lebih terbuka. Jadi publik yang merasa tidak terima dengan hasil pemilu, masih ada harapan di mahkamah konstitusi ya dengan MK-nya harus terbuka. Oke, baik-baik. Nah kalau sejauh ini mas, perlu dan melihat kinerja dari KPU dan bawah lu, terkait penyelenggaraan pemilu sampai jelan-jelan pengumuman nanti. Seperti apa mas? Ada tak catatan khusus yang perlu diperbaiki? Ya tentu kalau ditanya catatan yang perlu diperbaiki sangat banyak sekali. Dan kalau bicara tahapan yang harus diperbaiki, kayaknya hampir semua tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU saat ini ya, itu ada konteks perbaikannya. Tapi memang tantangannya adalah bagaimana pembenahan ini harus dilakukan secara cepat. Karena pasca pemilu, sekalipun masih ada proses senketa hasil, penyelenggaraan kita akan dihadapkan dengan tahapan pilkada. Nah tahapan pilkada ini kan sudah di depan mata. Kalau penyelenggaraan pemilunya tidak berbenah, tidak memperbaiki masalah-masalah yang menjadi perhatian publik selama tahapan pemilu, jangan sampai itu kemarahan, emosi publik soal hasil pemilu itu masih terbawa sampai dengan pilkada. Ini kan yang kita tidak inginkan ya. Khawatirnya dampaknya apa? Partisipasinya akan turun. Karena nanti khawatir ada paradigma ya KPU-nya nggak profesional, KPU-nya tidak betul, tidak terbuka gitu ya. Nggak bisa melayani pemilih lah akhirnya. Nah khawatir kan nanti ada paradigma ya buat apa mereka berpartisipasi. Tentu itu yang tidak diinginkan. Makanya kuncinya ya mereka harus betul-betul berbenah. Tahapan pilkada kan sudah dimulai. Iya, sudah tinggal hitungan bulan gitu ya mas ya. Betul. Oke oke. Terima kasih banyak mas Isan atas analisis-analisisnya menarik. Kita tunggu saja nanti ya keputusan resmi dari KPU nanti. Siap mas. Terima kasih banyak mas Isan. Selamat selalu, selamat sore, selamat sore, selamat sore, selamat sore, walaikumsalam, walaikumsalam, sehat selalu. Sehat selalu. Selamat menikmati.